Ketua Dewan Pengurus Harian Lam Riau, Syahril Abu Bakar, meminta masyarakat sabar sambil mempelajari isi Undang-Undang Cipta Kerja sebelum membuat aksi penolakan. Menurut Syahril, butuh waktu panjang dalam mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja karena terdapat 11 kluster bidang yang masuk ke dalam Undang-Undang tersebut. Ketua DPH Lam Riau, Syahril Abu Bakar, kami sepagi meminta masyarakat Riau, khususnya bagi kalangan aktivis, menahan diri sebelum melakukan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Permintaan ini disampaikan Syahril di sela-sela kegiatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di kantor Gubernur Riau. Menurut Syahril, semua pihak diminta mempelajari secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan tersebut. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat banyak pasal yang merupakan gabungan dari beberapa Undang-Undang dari sejumlah kluster, mulai dari ketenaga kerjaan dan beberapa bidang lainnya. Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk membaca dan mendalami setiap pasal yang ada di dalam Undang-Undang ini. Syahril berharap setelah mempelajari Undang-Undang tersebut, semua masyarakat baru menentukan sikap menolak atau mendukung Undang-Undang yang dinilai pro terhadap pemilik modal. Ini semua kita perlu waktu mempelajari Undang-Undang ini. Karena Undang-Undang ini banyak, digabung dari beberapa kluster, jadikan satu, perlu waktu lah kita pelajari. Ini kita para tokoh masyarakat, pimpinan instansi, mulai diberikan informasi bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya. Kelebihan dan kelemahannya perlu kita pelajari secara bersama. Tentu nanti perlu kita menyikapi bagaimana Undang-Undang ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, gelombang penolakan muncul dari sejumlah kalangan masyarakat di Riau terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR. Bahkan, beberapa kali aksi yang dilakukan gabungan mahasiswa dan organisasi masyarakat berujung bentrok dengan aparat. Pili Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.